Nah ini ada material untuk pengeringan semacam kayak kulit dari buah manggis Nah nanti untuk pengeringan buah manggis ini sekitar dari 3-4 jam Nah untuk pengeringan buah-buahan 3-4 jam untuk kadar airnya bisa kering seperti ini Halo guys, Ganda disini Nah kali ini kita akan mereview ya di belakang saya kali ini ada mesin pengering Oven kabinet dan juga ada mesin pengering untuk pengeringan sepatu Nah nanti untuk kapasitasnya ini yang 3 rak sepatu Nah untuk total kesuruhan jumlahnya ini totalnya 9 pasang rak sepatu Dan juga ini ada yang 5 rak satu pintu Nah ini menggunakan bahan bakar gas LPG Nah sebelum lanjut kita review Alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe Dan menemukan info nanya juga Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami nah di App Store ataupun di Play Store HP kalian Nanti untuk info berlanjut kalian bisa hubungi nomor terakhir berada di deskripsi video di bawah ini Oke, baik langsung lanjut kita review aja ya Nah untuk mesin pengering ovennya sendiri seperti ini contohnya Nah ini menggunakan material full stainless steel Menggunakan material full stainless steel Nanti untuk perawatannya sangat cukup mudah Dan seperti ini dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis Ada power penyelam mesinnya ya sebelah sini Ada juga untuk light indicator merah dan hijau Yang merah untuk pemanasannya sedangnya hijau untuk penyelam mesinnya Lalu juga dilengkapi dengan termokontrol Nah termokontrolnya seperti ini bisa diatur dari 30 hingga 110 derajat ya Lalu juga dilengkapi dengan timer yang bisa diatur hingga dari 10 jam Nah bisa diatur dari 10 jam ya seperti itu Pada depan dilengkapi dengan handle pintu yang berfungsi untuk pembukaan dan juga penutupan dari ovennya seperti ini Nah untuk mesinnya sendiri nanti untuk bagian depan dilengkapi dengan perdama panas Sampai kanan kiri juga dilengkapi dengan perdama panas Yang berfungsi untuk perdama saat mesinnya kalian gunakan untuk pengeringan Nah nanti untuk sistem kerjanya seperti sinar matahari seperti ini ya Nanti untuk material yang kalian klikkan bisa kalian masukkan ke dalam Nah nanti dalam bentuk mesinnya itu ada rak-raknya seperti ini ya Nah untuk raknya sendiri kita tersedia dari rak dari stainless steel Dan juga ada yang rak berlubang ataupun rak operasi Dan juga ada yang menggunakan loyang yang stainless steel grid 304 Dan juga ada yang diperak ataupun loyang yang menggunakan kasas stainless seperti itu Nah nanti seperti ini ya Nah nanti untuk loyangnya nanti kita sepilkan untuk loyangnya Nah seperti ini contohnya ya ini ada materialnya Nah ini ada material untuk pengeringan semacam kayak kulit dari buah manggis Nah nanti untuk pengeringan buah manggis ini sekitar dari 3-4 jam ya Nah untuk pengeringan buah-buahan 3-4 jam untuk ada airnya bisa kering seperti ini Nah jadi untuk pengeringan matahari kan membutuhkan beberapa waktu Ataupun membutuhkan beberapa hari hingga kering seperti ini Nah kalau menggunakan mesin oven pengering kami ini cukup menggunakan waktu 3-4 jam saja Sampai bisa kering seperti ini Nanti untuk dimensi loyang sendiri untuk lebarnya 55 cm Untuk lebarnya sininya itu 43 cm Ketebalnya sendiri itu 3-5 cm Seperti ini contohnya Nah nanti untuk jarak antar loyangnya Jarak antar loyang 1 ke 2 ke 3 ke 4 Ini itu sekitar 13 cm Seperti itu Nah nanti juga ada loyang porporasi seperti ini contohnya Nah ini ada juga untuk pengeringan buah Nah ini yang macam Sorry ada pengeringan semacam kayak bunga Nah bunga sendiri ini bunga seperti bunga telang Nah seperti ini contohnya Ini menggunakan rak loyang porporasi ataupun loyang yang berlubang Nah bedanya apa sih? Nah untuk bedanya sendiri ini tidak berlubang Nah ini sedangkan berlubang untuk bagian bawahnya Jadi untuk sekulasi udara panasnya itu bisa naik ataupun turun dari lubang tersebut Seperti itu Nah itu untuk labarnya sama 55 x 43 cm Untuk ketebalannya 5 cm Seperti ini Nah mungkin ini 5 hingga 7 cm ya Untuk ketebalan dari loyangnya sendiri Seperti itu Nah lanjut Untuk kekuatannya Nah untuk kekuatan dari per loyangnya itu berapa sih? Nah untuk kekuatan dari per loyang sendiri itu bisa menampung hingga 25 kg Sesuaikan dengan volume-nya ya Nanti ini bisa mengangkat dari 25 kg Bisa kalian tahu semua untuk materi kalian Nah nanti bisa diatur untuk ketebalan daripada pengeringannya Jadi nanti untuk pengeringan semacam kayak pengeringan tepung Itu jangan tebal-tebal Nanti cukup di pengeringan seperti kayak 5 hingga 10 cm saja Itu sudah cukup Karena nanti untuk mesinnya sendiri itu tidak ada yang pengadukan Kecuali nanti bisa dilakukan pengadukan secara manual seperti itu ya Nah untuk bagian bawah nanti dilengkapi dengan sumber pemanasnya Bagian bawah nanti dilengkapi dengan sumber pemanasnya Ataupun burner pemanasnya Yang digunakan untuk sumber pengeringan daripada keseluruh materialnya tersebut Dan juga kiri kanan dilengkapi dengan dinding berlubang Yang berfungsi untuk penyaluran ataupun sirkulasi udara panasnya yang berasal dari bawah tersebut Nanti kiri kanan sudah dilengkapi dengan perdam panas yang berfungsi untuk pemerdaman dari panas dari materialnya Seperti itu Jadi sehingga jika dipegang ya Sehingga dipegang dari bagian luar itu tidak merasakan panas Melainkan cuma beberapa kehangatan saja seperti itu ya Nah lanjut untuk bagian atas dilengkapi dengan sirkulasi udara panasnya ya Sirkulasi udara panasnya itu ada exhaust fan Yang berguna untuk pengaturan ataupun pembuangan wapah air material seperti itu Nah lanjut Untuk dimensi dari mesin oven pengering ini Untuk lebar depannya nanti sekitar 60 cm Panjang belakangnya 60 cm Dan juga untuk tingginya sekitar 105 cm Nah juga nanti untuk mesin pengering kami ini memiliki berbagai macam tipe Yang pertama ada yang 5x1 pintu Ada yang 5x2 pintu Ada yang 10x lampu UV Ada juga yang 10x standar Ada juga yang 10x2 pintu Ada juga nanti yang 20x lampu UV Ada juga 20x standar Ada juga ada yang 40x yang paling besarnya Seperti itu Nah lanjut untuk bahan bakarnya Kami ada yang bahan bakar gas LPG Dan juga ada yang bahan bakar full listrik Nanti untuk berat dari mesin pengering ini Ini sekitar 20 kg saja Ya tidak berat-berat banget Ini sekitar 20 kg saja Seperti itu Nanti untuk pengirimannya kita ada menggunakan free packing kayu Nah itu untuk daerah Sederjo Sederjo dari Sulawesi sekitarnya Seperti itu Nah pengirimannya support dari seluruh wilayah Indonesia ya Seperti itu Nah nanti untuk penggunaan dari bahan bakar gas LPG sendiri Nah berapa sih untuk ovennya sendiri Nah untuk kapasitas bahan bakarnya menggunakan gas LPG Itu per 3 kg gas LPG Ini sudah digunakan dari 1 hingga 2 hari Nah seperti itu Nah lanjut untuk bagian materialnya sendiri sudah menggunakan material full stainless steel ya Seperti ini Baik lanjut kita review bagian yang mesin pengering rak sepatu seperti ini Nah pengering sepatu seperti ini contohnya Ya ini kapasitas 9 pasang Ataupun 1 loyangnya itu sekitar 3 pasang sepatu Nah seperti ini Nah kita review bagian luarnya terlebih dahulu Nah untuk bagian luarnya seperti ini Materialnya sudah menggunakan material full stainless steel Nanti dilengkapi dengan power otomatisnya Dari saat kelar penyalaan mesinnya Seperti ini Ya Nah untuk bagian bawah dilengkapi dengan adanya kaca Ataupun display glassesnya Seperti ini Nah display kaca materialnya Seperti ini Nah juga untuk bagian depan dilengkapi dengan ada handle pintu Yang berfungsi untuk pembukaan daripada Tutup ataupun pintu dari mesin ini Seperti ini ya Nah juga bagian atas dilengkapi dengan sistem control full otomatisnya Dari power penyalaan mesinnya Nanti untuk suhu sudah kita set ya Suhunya jadi kita sudah set dari tempat kita Nah suhunya itu sudah kita set dari tempat kita Itu kalian jangan khawatir Untuk pengeringannya tidak akan membakar sepatu kalian Ataupun melelehkan sepatu kalian Nanti untuk timernya gimana mas Gitu ya Untuk timernya sendiri itu Kalian jangan khawatir Nanti sekiranya untuk pengeringannya itu Sekitar 25 menit Di situ bisa dimatikan Dan juga nanti bisa diangkat ya Untuk pengeringan sepatunya Seperti itu re Nanti untuk materialnya sudah seluruhan Material full stainless steel Nanti untuk bagian depan dilengkapi dengan perna panas Kiri kanannya juga sama Dengkapi dengan perna panas Untuk meredam panas dari masinya Untuk bagian dalam seperti ini Nanti untuk loyangnya Untuk loyangnya sendiri ini sekitar 40 cm-an Nah disini Nah untuk loyangnya 40 cm Untuk penjaga belakangnya Nanti sekitar 35 cm Seperti itu Nanti bagian bawah dilengkapi dengan sumber pemanasnya Yang digunakan untuk pengeringan Ataupun pemanas dari pengeringan sepatu kalian Untuk bagian atas Ataupun di bagian naik-naik Digunakan untuk penguapan wap air material Jadi nanti sirkulasi udaranya Akan terbuang dari sininya Nanti ada exhaust fan nya Seperti itu Nanti untuk pengeringan sepatu sendiri Nah untuk pengeringan sepatu sendiri itu Bahan bakarnya Banyak atau dikit Nah untuk pengeringan sepatu ini Untuk kapasitas yang 9 rak ini ya 9 rak nanti Untuk pengeringan itu menghabiskan Per 3 kg gas LPG Itu digunakan 1 hingga 2 hari Sama air ya Untuk mesin pengering oven Dan juga untuk mesin pengeringan sepatunya Seperti itu Nanti untuk watt nya sendiri Nah untuk watt nya Nanti untuk mesin pengeringan sepatu ini Cukup 50 watt saja Nah juga nanti untuk bagian yang mesin oven pengeringan ini Untuk watt nya sendiri itu sekitar 100 watt saja Jadi tidak menguras Ataupun membuang-buang listrik kalian Seperti itu Nanti digunakan untuk penggerak dari Sistem kontrolnya saja Seperti itu rek Nah lanjut untuk bagian dimensi Pengeringan sepatunya Lepas depannya ini Nah ini lapas depannya 60 cm Lepas depannya 45 cm Sedangkan tingginya itu sekitar 80 cm Seperti itu rek Nah lanjut untuk mesin pengeringan kita Juga memiliki buah nya juga nanti untuk Tipot dan kapasitas untuk mesin pengeringan sepatu Kami ada yang kapasitas yang 9 pasang Ada yang 15 pasang Dan juga ada yang paling besarnya 25 pasang Seperti itu Dan juga nanti untuk mesin pengeringan kita Juga dilengkapi dengan garansi 1 tono set part Pengirimannya support kesuluruh wilayah Indonesia Dan juga free package Dan juga free delivery dari daerah Surabaya dan sejuta sekitarnya Dan juga untuk mesin pengeringan kita Nanti dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis Nah nanti untuk sistem kontrol otomatisnya itu Apabila suhu yang kalian atur ini terapai Misalkan suhu yang kalian atur itu 50 derajat tercapai Nah nanti itu pemanasannya akan mati dengan sendirinya Dan apabila suhu yang kalian atur itu di bawahnya Atau menurun ya di dalam suhu ruangan tersebut Maka manasannya akan menyalakan kembali Jadi sistemnya nanti matinya-matinya lah Hingga timer yang kalian gunakan ini Hingga timer itu tercapai Nah ini berlaku untuk menggunakan sistem kontrol full otomatis Berarti untuk mesin pengeringan kita juga memiliki bahaya juga nanti ya Untuk kapasitas dan juga pilihan Nanti ada pengering peranian kami ada bed dryer Dan juga ada yang vertical dryer Dan juga ada yang mesin rotary dryer Nah untuk mesin pengering makanan kami ada untuk mesin pengering oven Dan juga mesin cangerah dan juga ada yang spinner minyak Dan juga bahan kebab Nah setelah itu nanti untuk mesin pengering serba kuna Kami ada bahan seruangan Ada yang menggunakan bahan bakar ke selbici Dan juga ada yang menggunakan bahan bakar Tipe kai bakar ataupun sekam Nah juga untuk mesin pengering laundry Kami ada tumble dryer Kemarin pengering, pengering karpet, manasuangan, manasuangan Dan juga kami miliki untuk mesin pengering karpet Dan juga pengering sepatu dan juga akan memiliki untuk mesin pengeri helm juga ya nah terimakasih kalian yang menonton video saya sampai habis jangan lupa kalian untuk like, comment, share, subscribe, jangan lupa aktif kalian juga dan jangan lupa untuk download berkasi kami ya di app store atau web store untuk kalian nanti untuk info berlanjut kalian bisa menghubungi nomor travel ada di description video di bawah ini oke bye sampai jumpa berikutnya, dadah